Sekarang kita panggil stand-up komedial profesional. Bagaimana? Wuh! 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 Panji Pragiwaksono! Selamat malam balik RTD! Saya gak mungkin ngomong yang saya tidak pertanggung jawabkan di atas panggung stand-up komedi. Orang bisa mengkritik tapi saya akan selalu pertanggung jawabkan materi saya. Kenapa? Karena anak saya nonton. Anak saya namanya Dipo dia selalu nonton dan saya harus jaga omongan saya takut dia ngomong yang enggak-enggak. Kan malas ya kalau misalnya dia ngomong jorok dapatnya dari bapaknya. Siapa yang ngajarin tuh? Ayah. Mati ya hidup kita ya. Kenapa? Karena anak saya tuh kalau ngomong benar-benar jujur aja dan gak bisa diatur. Ambil contoh saya punya yayasan namanya Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Yayasan ini membantu adek-adek pasien kanker tidak mampu di Indonesia. Di situ saya sebagai pembina. Terus saya ajak dia ke rumah sakit supaya dia punya kepedulian sosial. Tapi saya bilang Dipo nanti kalau kamu ke rumah sakit kakak-kakaknya tuh banyak yang tumor yang bengkak. Kamu jangan bilang kakak sakit ya, kakak sakit ya, kenapa kakak sakit? Udah gak usah pokoknya jangan ngomong soal sakit. Iya ya ngerti. Berangkat ke rumah sakit masuk ke ruang anak. Ketemu sama pasien-pasien yang lagi sakit kanker, yang kena kanker. Orang tuanya datang, eh ini anaknya kak Panji ya. Kamu namanya siapa? Dipo bilang, nama aku Dipo tapi aku sehat. Lu harus ngeliat mukanya orang tua-orang tuanya, eh bagus deh. Gue nyuuu. Karena anak-anak itu ngedidiknya tuh mesti bener. Saya tuh terus terang, resah. Yang lebih berbahaya dari guru yang buruk adalah guru yang salah. Guru yang buruk berarti gak bisa ngajar, bahaya. Guru yang salah ngajarnya bener, bagus bahkan. Tapi yang diajarin salah, bahaya dong. Saya punya keresahan ini karena istri saya itu dulu waktu kecil itu ketemu guru yang salah. Dia nanya, dia tuh tipe, tau gak sih kalau di kelas tuh selalu ada siapa yang mau nanya? Terus selalu ada aja yang diam mulu yang nanya, tau kan? Nah saya sebel tuh sama makhluk kayak gitu, karma nikah sama yang begituan. Dia waktu SD, nanya sama gurunya kenapa laba-laba kakinya delapan. Tau gak jawabannya gurunya? Karena Allah maunya gitu. Jawaban macam apa itu? Bu, kenapa laba-laba kakinya delapan? Karena Allah maunya gitu. Kelar. Bener sih, tapi kan. Masa karena Allah maunya gitu? Allah juga. Waktu itu yang pertama di jawaban adalah ikro. Baca. Dan ketika dibaca, kan bukan baca tulisan. Karena Allah maunya gitu. Kan gak gitu. Allah ngasih tau belajar supaya kita punya ilmu. Dan kalau misalkan semua jawaban yang kita gak tau jawabannya, eh semua pertanyaan yang kita gak tau jawabannya, dijawab dengan, karena Allah maunya begitu, gak enak. Mungkin ada enaknya ketika ditanya, aku hanya ingin mau menikah dengan kamu semua hidupku. Kenapa? Karena Allah maunya gitu. Bagus. Bagus. Di sisi lain, bang kembalanya kurang. Jangan gitu bu. Allah maunya gitu. Enggak. Kenapa uus kesurupan ulumba-lumba? Karena Allah maunya gitu. Kenapa stand up mas Inggrisnya aneh? Karena Allah maunya gitu. Kenapa kalau yudha keling senyum terus ada bau kentut? Yudha kelingnya mana? Lagi kentut. Tapi, yang kayak gitu-gitu meresahkan sebenernya, kalau kita pikir-pikir. Orang yang logikanya gak dipakai, karena begitu percaya dengan agama, agama juga kan pengen kita berpikir gitu. Itu jatuhnya berbahaya. Di bulanan abadanya kita suka ngeliat warung digrebek. Ada yang suka ngeliat warung digrebek sama ormas-ormas yang suka ngegrebek warung. Kan kasian. Yang lagi gak puasa pasti punya alasan kenapa dia gak puasa. Mungkin lagi sakit. Mungkin lagi datang bulan. Tapi itu merasakan sekali. Padahal persatuan adalah salah satu hal yang sangat penting di Indonesia. Dan stand up comedy setelah dibuktikan oleh orang-orang seperti David dan Abdur, adalah kesenian yang mampu membawa persatuan. Saya sendiri pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan itu. Saya pernah diundang Glenn untuk bicara di gereja, mewakili umat muslim tanggal 28 Oktober di hari Sumpah Pemuda. Terus dia gitu Glenn bilang, tolong Panji ngomong wakili umat muslim ngomongin tentang ursatuan. Saya naik ke mimbar, nih segini kurang lebih ini orang Kristen semua. Saya bilang selamat malam. Terus Glenn nopok punggung saya, dia bilang, Panji it's okay. Sapa kami dengan cara yang diajarkan oleh agama kamu. Tapi kan ini Kristen ya gereja. Masa saya ngomong Assalamualaikum ragu gitu. Kayak ragu gitu ragu. Tapi Glenn meyakinkan saya dengan tatapan kasih putihnya. Oke. Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu gereja. Satu gereja membalas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disitu saya percaya, persatuan antaragama sangat mungkin terjadi di Indonesia. Dan karena udah jawab Waalaikumsalam, saya pikir sekalian aja saya bilang, Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anda Muhammad Rasulullah. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you.